Intro Berlatar di tahun 2015 di Los Angeles Kisah akan berfokus pada seorang pria parubaya bernama Vincent Ini rarainya dimana dia bercerita bahwa di tahun tersebut merupakan tahunnya para penjual ganja sangat berjaya Bahkan dia sendiri berkecimpung di bisnis tersebut dan menghasilkan banyak sekali uang Karena kala itu masyarakat menganggap bahwa penggunanya dilegalkan oleh negara mereka Vincent yang menjadi salah satu pengedar paling berjaya pun tidak mempunyai rencana B untuk mengantisipasi akan kebangkrutan bisnisnya Dimana dia lebih memilih untuk mengedarkannya daripada menanam sendiri Karena beranggapan bahwa bisnisnya akan terus berkembang seiring dengan bertambahnya pengkonsumsi dari barang tersebut Mendekati musim pemilu masyarakat mulai membuat petisi tentang legalitas ganja serta mengganti namanya menjadi bunga Yang hal itu dilakukan agar mereka bisa lebih bebas mengkonsumsi di tempat umum Tanpa takut harus diciduk oleh polisi yang berjaga di dekat mereka 18 kemudian setelah petisi dibuat ternyata legalitas dari bunga itu terancam akan dicabut meski di beberapa negara bagian yang sudah melegalkannya Hal itu pun membuat bisnis Vincent kian semakin memburuk Mengingat bahwa dirinya harus lebih banyak mengeluarkan uang kepada para pejabat pemerintah setempat Agar tidak ada satupun dari mereka yang bisa menyentuh usahanya Ternyata kebangkrutan serta alasan Vincent tidak bertani karena dirinya memiliki sebuah apotek Untuk mengedarkan si bunga dengan bentuk obat yang harapan itu harus kandas Karena pemerintah tak kunjung memberinya legalitas Meskipun uang yang dia keluarkan kepada mereka sudah sangat banyak untuk mendapatkan legalitas-legalitas tersebut Dia adalah Bobby, seorang anak jalan yang dipekerjakan oleh Vincent Karena menyadari bahwa dia memiliki keahlian bertarung dan akan bermanfaat baginya sebagai seorang penagih utang Namun hal itu juga sangat membuat Vincent jengkel Dimana Bobby memukuli hampir setiap pekerja yang ada di sana Karena merasa bahwa mereka memang berlaku tidak jujur dalam menjalankan bisnis tersebut Vincent juga tidak bisa menyangkal apa yang dilakukan oleh Bobby tidak benar-benar salah Namun karena para pekerja sudah mulai mundur satu persatu Membuat Vincent agak frustasi Mengingat bahwa bisnis mereka tidak akan pernah bekerja Kalau hanya atau jika hanya dikerjakan oleh dua orang saja Suatu malam di dalam bar Bobby bercerita dengan Vincent Jika dirinya telah berteman dengan seorang atau seseorang dari Armenia Yang dapat memberi mereka berdua bunga dengan harga yang sangat murah Dan dapat menjual kembali dengan harga tiga kali lipat dari harga pembeliannya Mengetahui hal itu Vincent yang seru kehabisan stok barang pun mengiakan tawaran dari Bobby Dimana mereka berdua langsung pergi menemui orang Armenia itu untuk melakukan tawar harga dengannya 90 kg bunga yang mereka tawarkan dengan harga 100 ribu dolar membuat Vincent curiga Karena pasalnya aturan pemerintah tentang larangan bunga itu sendiri sudah semakin keras Sehingga seluruh petani mungkin tidak akan bisa mendapatkan jumlah bunga sebanyak itu Dia adalah temannya Vincent yang karena si Vincent sudah benar-benar bangkrut Maka dia sampai harus meminjam sebuah tas uang untuk melakukan transaksinya dengan orang-orang Armenia Dan dia juga mulai menghitung laba rugi usahanya demi mengetahui berapa sisa uang yang dipilikinya Berharap sebuah keajaiban terjadi dia pun kembali memendaftarkan apoteknya untuk mendapatkan legalitas Yang sayangnya pemerintah masih menolak usulan dari Vincent Sehingga mau tidak mau dia harus mencari jalan lain untuk mendapatkan bunga dari orang Armenia tersebut Karena sangat membutuhkan bunga untuk kelangsungan bisnisnya Vincent pun meminta bantuan kepada Bobby untuk mempertemukannya dengan seorang rentenir yang dia kenal Meski Bobby sudah melarang untuk tidak berhubungan dengan para renten Namun karena Vincent sangat takut dengan apa yang namanya bangkrut Maka dia tetap kekeh dengan keputusannya saat ini Dia adalah bos rentenir yang setelah bertemu Vincent mulai membicarakan niatnya Dimana si bos dan anak buahnya tidak menjanjikan apa yang diinginkan oleh Vincent Melainkan akan ada pertemuan kedua agar pihak mereka bisa berdiskusi terlebih dahulu Sepulangnya dari bos rentenir Vincent dikejutkan dengan sang pacar yang tengah bermesra dengan seseorang Namun hal itu langsung dipatahkan oleh pacarnya karena tidak pernah terjadi apa-apa di antara mereka berdua Pertengkaran dengan sang kekasih serta bisnisnya yang kian memprihatinkan membuat Vincent sangat risau Dimana hal kecil yang terjadi akan sangat berdampak besar bagi kesehatan mentalnya saat ini Namun hikmah dari kemuraman itu datanglah berita gembira Dimana si bos akhirnya menyetujui peminjaman yang dia usulkan tadi siang Meskipun bunganya selangit serta denda yang harus dia bayar sangat tidak masuk akal Namun karena Vincent sangat membutuhkan uang itu maka dia tidak mempunyai banyak pilihan Dan terpaksa harus mengambil uangnya untuk melanjutkan hidup Satu minggu batas waktu yang diberikan si bos rentenir untuk melunasi 100 ribu dolar yang dia pinjam Tidak membuatnya risau Karena perkiraan mereka Bobby bisa menjual bunga lebih cepat dan menghasilkan uang hanya dalam beberapa hari saja Dengan uang pinjaman itu mereka berdua lantas pergi menemui orang Armenia untuk membeli bunga milik mereka Yang setelah transaksi selesai dilakukan Bobby lah yang akan bertanggung jawab untuk mengecek serta menjual bunga itu esok harinya Pagi harinya kejadian tak mengenakan kembali terjadi Dimana bunga yang semalam dia beli ternyata sudah hilang Bersamaan dengan Bobby serta orang-orang Armenia yang menjualnya Sudah mentok dengan semuanya membuat Vincent tidak ada pilihan lain selain menemui si bos untuk meminta solusi Namun bukannya solusi yang dia dapat Melainkan penegasan bahwa jika dirinya memberikan waktu Maka ketegasan dan wibobonya akan hilang Yang jika sampai itu terjadi Maka suatu saat hal tersebut akan menjadi bumerang bagi dirinya sendiri Sepulangnya ke rumah Vincent dikejutan dengan pacarnya yang tengah hamil Dimana dia tidak merasa senang atau penterharu Melainkan merasa kesal karena merasa Bahwa kejadian buruk malah menimpannya secara bertubi-tubi Di tengah ketegangan itu Bobby akhirnya menghubungi Vincent untuk membuat sebuah klarifikasi Dimana dirinya sudah melakukan kesalahan Dan akan menebus semua itu dengan kembali menghadap si bos Untuk meminta sebuah solusi seperti yang Vincent lakukan kemarin siang Untuk meyakinkan bahwa pacarnya hamil atau tidak Vincent yang sudah membeli alat kontrasepsi pun menyuruh sang pacar Untuk melakukan pengetesan ulang Dimana hasil dari tes itu sama saja dengan yang sebenarnya Dengan menyatakan bahwa dua garis biru telah bersarang Yang menandakan bahwa sang pacar benar-benar sedang rene Di siang hari ketika tengah luntang lantung Vincent dijemput oleh si bos dan anak buahnya ke suatu tempat Yang disana dia diperlihatkan dengan sebuah kejutan besar Yang mana dirinya dipaksa untuk melihat adegan yang begitu sadis Tepat di depan mata kepalanya sendiri Takut terjadi apa-apa Dia pun memutuskan untuk menitipkan sang pacar pada teman Yang hal itu terpaksa dilakukan setelah dia melihat kekejaman Serta keberutalan dari si bos Yang tidak segantuk melakukan apa saja Terhadap orang yang telah membuatnya marah Seperginya sang pacar Vincent mulai mengumpulkan uang receh untuk menyewa seorang hitman Serta mengambil sebuah senjata yang dia punya di kediaman ibunya di luar kota Sebelum melakukan peperangan dengan si bos Dengan bantuan temannya Vincent akhirnya berhasil memesan jasa seorang hitman Untuk membunuh si bos agar nyawanya tidak terancam lagi Tak seperti hitman pada umumnya layaknya Jason Statham Atau Ryan Reynolds yang selalu mengintai di kejauhan Dimana si hitman ini terus saja berada di tempat terbuka Yang alhasil membuat anak buah si bos mulai curiga Dan langsung menangkapnya saat itu juga Setelah penangkapan selesai Si bos pun mengirimkan sebuah pesan video kepada Vincent terkait orang suruhannya Serta akan menangkap pacar Vincent Yang arna sudah berlaku kurang ajar Pada orang yang telah berbaik hati meminjamkannya uang Esok harinya Vincent langsung bergegas Untuk pergi menyelamatkan sang pacar di kediaman si bos Yang ketika dia baru saja membuka rakam pintu Tiba-tiba Setelah tersadar Ternyata dia sudah berada di kediaman si bos Dimana dia dihadapkan dengan dua orang penjaga Yang ketiga tak dibunuh Tiba-tiba saja anak si hitman datang Dan membunuh mereka berdua Anak si hitman yang tidak mengetahui siapa target sang ayah pun Meminta Vincent untuk membunuhnya Yang jika dia berhasil Maka pembayaran yang belum dia selesaikan Akan dianggap lunas Sehingga mereka tidak mempunyai utang satu sama lain Maksud kita Vincent yang sejatinya memang sudah sangat bangkrut Serta ingin menyelamatkannya Wapacarnya pun bergegas pergi mencari si bos Sebelum dia berhasil membunuh sang pacar Dan juga anak yang tengah dikandungnya Setelah berputar-putar mencari alamat Akhirnya Vincent berhasil menemukan rumah si bos Dimana dia langsung membunuh satu persatu anak buahnya Serta berhasil menemukan keberadaan sang pacar Yang tengah terikat kaki dan tangannya oleh Ripet Baru saja dia berhasil melepaskan ikatan sang pacar Tiba-tiba tikaman keras berhasil menembus pinggang kirinya Yang mana tikaman tersebut berasal dari sosok si boy Yang menyadari bahwa telah terjadi sesuatu di luar kehendaknya dan Meskipun bisnisnya benar-benar hancur Namun sekarang sistem legalisasi sudah meningkat Sehingga dirinya tak perlu merasa risau untuk kembali memulai bisnisnya seperti dulu Apalagi sekarang para pekerja kerah putih Sudah membuat sebuah situs bernama bisnis.com Dimana hal itu mencakup semua hal yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat akan bunga Tak ada lagi pengedar jalanan Jasa antar barang secara ilegal Serta tukang pukul bagi orang yang telat membayar utang Semua kebutuhan mereka sudah dikemas dalam aplikasi mobile Sehingga jika ingin pesan jasa antar tinggal pesan di aplikasi Ada masalah dengan pemasok tinggal menghubungi pengacaramu di aplikasi Kini Vincent sudah kembali kejati dirinya sebagai seorang petani yang bisa mencukupi kehidupan sehari-hari dengan sederhana Serta mempunyai tabungan untuk memenuhi kebutuhannya dalam beberapa tahun ke depan Meski hidup sederhana Tapi dia merasa sangat bahagia karena tidak mempunyai hutang Yang bisa membuat hidupnya tidak tentram Tamat ending yang sangat membagongkan Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati